Intro Untuk hari ini secara khusus ada topik khusus buat jemaat terkasih Setiap anak-anak muda, generasi anak panah ya Di tangan pahlawan Tuhan itu dalam hidupan kita Judulnya, kode David kasih, judul Your Life Can Be A Great Story Ini bukan judul untuk sebuah kata-kata yang indah, no Tetapi kata-kata ini yang berbicara di hati kuat Di hati ketika kode David mempersiapkan sharing firman untuk hari ini Buat anak muda sekalian, army of God Bagaimana Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan itu pasti akan menjadi sebuah cerita Yang sejarah gitu ya Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah history maker, history maker Tuhan mau pakai bagi seorang demi seorang di kanan kiri kita Karena tahukah dunia ini mengalami kebutuhan rohani Mereka gak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya Mereka mengambil keputusan pun sulit untuk membedakan apakah ini kehendak Allah Atau ini apakah yang baik, yang benar dan yang berkenan Yaitu yang sempurna itu, sulit mereka Tapi syukur kepada Tuhan hari ini kita beroleh kasih karunianya Rohnya yang kudus penolong itu diberikan pada kita Sehingga kita dapat mengenal dia Mengambil keputusan yang bukan hanya baik menurut kita Karena yang baik itu belum tentu benar Taukah, tapi yang berkenan yang sempurna yaitu kehendak Tuhan Tidak ada dua Pilihlah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Ambillah keputusan untuk selalu memuliakan nama Tuhan Sehingga percayalah ketika kita hidup berjalan dalam tuntunannya setiap hari Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari Dalam ketatan yang satu pada ketatan yang berikutnya Kasih karunianya akan dinyatakan Dibawa kita dari satu Kasih karunia berikutnya Kasih karunia berikutnya Yang mau katakan amin Sehingga cerita kita benar-benar menjadi great story Inspiring people Menginspirasi bagi banyak orang Menjadi berkat bagi banyak orang Mau seperti itu amin Oke, kejadian pasal 39 Firman Tuhan dari dasar Kejadian 39 Sebuah perjalanan dari seorang yang bernama Yusuf Kita akan sudah belajar banyak ini Beberapa minggu berlalu Berminggu-minggu yang lalu kita belajar tentang karakter Yusuf Hari ini Gauh David tidak mengulangi ceritanya Karena kita sudah tahu semua Tetapi cerita dari kehidupan Yusuf itu menjadi fondasi Bahwa kita Mau menjadi inspirasi juga Kisahnya Untuk generasi berikutnya Tidaknya generasi kita hidup sekarang ini Ya Oke Kejadian 39 Ayat 11 sampai 20 Disitu kalau teman-teman Baca Ayat per ayat gitu Kita semua sudah tahu ceritanya Karena beberapa minggu David hadir juga Kak Yusuf kalau tidak salah Kamu kotbahkan tentang Yusuf ini kan Ya Yusuf berkotbah tentang Yusuf Wah keren Nah itu menceritakan tentang Bagaimana Yusuf itu Ngalami hal yang gak mudah ya Dia itu divitnah Dia itu Diputar balik faktanya Padahal dia itu menjaga loh Kekudusan keluarga tuannya Potifar itu di rumah Potifar kan dia Mengelola seluruh rumah tangganya Sehingga potifar itu tidak perlu melakukan sesuatu Just percaya Sama Yusuf ini Dan Yusuf ini menjadi orang yang dapat dipercaya Excellent dalam segala bidang Dalam segala hal yang dikerjakannya Do the best Karena dia melakukan untuk Tuhan Sehingga gak jarang Sehingga gak Gak kebetulan atau gak heran Kalau Yusuf itu disertai Tuhan Ayat-ayatnya Ayat yang ke-21-23 Menyatakan demikian Tapi ayat 11-20 itu Saya mau cerita Dipadatkan gitu ya Gak mudah Kita anak muda Juga gak mudah loh Berapa sering kita ini di fitnah Kita ini mau tulus Melayani Mengasihi Menunjukkan Kasih Tuhan Mau menolong Membantu Eh teman-teman ternyata Melihatnya salah Atau kita ini jadi Ada hal yang negatif gitu Padahal kita ini gak seperti itu Ya Yusuf pun mengalami So no worries Ya Asalkan hati kita ini benar Damai sejahtera di hati Lakukan Tuhan yang melihat kedalaman hati kita Sekalipun manusia melihat apa Di depan tampak mata Tapi Tuhan kita itu melihat hati Ya berubah dulu Sekalang selamanya Tuhan lah yang akan membelamu Tuhan lah yang akan jadi Di pihak kita Siapa lawan kita Tidak ada Bukan bermusuhan dengan manusia Tapi roh jahatnya Karena banyak sekali Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yang tidak hidup dalam tuntunan Hidup dalam roh kudus Dipimpin oleh roh kudus Mereka Mengalami tipu daya iblis Mereka sering menghakimi Berbuat hal-hal yang jahat Seperti itu Ya itulah dunia di sekitar kita Sebab itu kita harus Tampil beda Melakukan hal yang berbeda Karena kita ini anak-anak Tuhan Anak-anak kerajaan Kita ini anak terang Kata Tuhan Ya Terang itu pasti Berbeda Memberi cahaya di tengah kegelapan Menerangi Perbuatan yang tidak baik Supaya mereka mengenal Kebenaran itu Ya Ayat yang ke 21 sampai 23 Itu berkata demikian Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan meninggalkan kasih Dan melimpahkan Kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan Bagi kepala penjara itu Siapa mau Jadi anak kesayangan Amin Ya mau dong Ya Ya biarlah kita semua Menjadi anak kesayangan Bapak kita Kita punya satu Bapak yang sama Itu Bapak kita di surga Sekalipun Bapak di dunia kita Gak sempurna Seringkali mereka marah-marah Sama kita Menuntut kita Tanpa alasan Padahal kita sudah berusaha Bagaimana Gak dihargai Kurang dihargai Gitu usaha kita Tapi Tetap firman Tuhan Hormati mereka Sebagai otoritas yang Di atas yang Tuhan taruh Untuk berjaga-jaga Atas hidup kita Ada berkat Ketika kita melakukan Setiap kebenaran firmannya Sehingga kita Akan menjadi Anak kesayangan Kalau orang tua di dunia Gak sempurna Dalam mengasih kita Tetapi percaya Kita punya Bapak Yang sempurna Bapak yang kekal itu Akan mengasih kita Dengan kasih yang Tanpa syarat itu Katakan amin Ya Oke lanjutkan Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan Semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan disitu Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Karena Tuhan Menyertai Yusuf Menyertai dia Dan apa yang dipercayakannya Dibuat Tuhan Berhasil Ingin kan yang satu ini Segala hal yang dipercayakannya Yusuf Dibuat Tuhan berhasil Itu bukan kuat gagah kita Allah yang menyempurnakan Tuhan sudah melakukan bagiannya By the way Tinggal kita lakukan bagian kita hari ini Ya Tuhan sudah Mengalahkan maut itu Musuh yang terakhir itu Bagian kita Berjalan dalam ketaatan Lakukan firmannya Dengan tidak berbantah Dengan tidak bersungut-sungut Dengan tidak mengeluh Dalam menjalani kehidupan ini Anak muda Pasti ada tantangan Tetapi kalau mau hidupmu Your life can be a great story You must watch Kamu akan memperhatikan Kamu harus memperhatikan Harus melihat semuanya itu Lihat kesempatan Meskipun tetap Ada di dalam tantangan Demi tantangan Di depan mata Amen Yang mengerti katakan amen Ya Dengan demikian kita akan Menjadi orang-orang yang Menginspirasi Your life can be a good Great story For his glory Untuk kemuliaan namanya Amen Haleluya Ini kisah 21-23 ini Ayat ini ketika akhirnya Yusuf itu di penjara Tetapi lihat ketika di penjara pun Tuhan tidak meninggalkan Tapi justru dia berkasih karunia Karena Yusuf didapati Tidak berubah loh Di rumah Potiphar Dia di fitnah Diputar balik fakta Ya kan Jahat sekali Padahal dia tidak bermaksud Jahat menjaga Kehormatan Tuhannya Potiphar Ya enggak Karena istri Potiphar Itu kan istrinya Potiphar Bukan istri dia Namanya juga istri Potiphar Bukan istri Yusuf Sehingga dia menjaga Eh Malah dimasukkan penjara Ya tetapi semua itu untuk maksud Tuhan izinkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Atas hidup kita Dan pendatang kebaikan Bukan Amen Demikian Dalam hidup kita Sekalipun hari ini kita Hidup kita ini masih Struggle Masih berjuang Seperti itu Allah belum selesai dalam hidup kita Izinkan dia terus merenda Sebuah karya yang indah Dan mulia dalam hidup kita Katakan Amen Ya Katakan Amen Ya Biar gitu interaksi lebih enak Justru itu tanda kita merespon Firmanya Kata Amen tuh Ya sepakat Aku sepakat Ya Ayo belajar merespon ya Anak muda Kekuatanmu besar itu Masakan hanya untuk Ngomong Amen saja Sulit Berat banget sih Atau belum makan Kodapit hari ini Kotbah tiga kali loh Kodapit disini juga Enggak kurang power Right Benar kan Apa suara saya kurang No Saya di belakang sana Memuji-muji dengan sekenap hati Karena aku tahu pada siapa Aku percaya berharap Tuhan itu Bukan hanya telah mati bagi kita Dia bangkit Sekalipun Nabi banyak Agama banyak Dan kepercayaan banyak Di dunia ini Tapi hanya ada satu jalan keselamatan Dia berkata Akulah jalan keselamat Kebenaran dan hidup Tuhan Yesus namanya Dan bukan hanya itu saja Saya tambahkan lagi Taukah bisa cari semua Di dunia ini Tidak ada satu orang pun Nabi Tokoh Pemimpin agama Apapun jabatannya melekat Tuhan manusia beri kepadanya Satu pun diantara mereka Tidak ada yang berkata Menubutkan dirinya Bahwa dia akan bangkit Dari kematiannya No one Tidak ada seorang pun Dari mereka juga Yang berkata Pengikutku Fansku Akan juga mengalami kebangkitan Dari antara orang mati No Tapi hari ini Tuhan Yesus Membuktikan keilahiannya Membuktikan Kemesiasannya Dia lahjur selamat Dia tidak kuat Dikuasai oleh Kematian Maut pun Tidak bisa menahannya Anak muda Kuatkan tegukan hatimu Tuhan telah mengalahkan dunia Tuhan telah mengalahkan maut Demikian hidup kita Potensimu besar Talenta Yang Tuhan percayakan Itu mulia Kerjakanlah Dengan sekenap hati Demikian hidupmu Can be a great story To inspiring people To inspiring others Amen Ya Haleluya Haleluya Dalam hidup ini Ada dua cara Menyelamat Menyelesaikan Segala sesuatu Dua cara itu Sesimpel Sederhana ini Mau diselesaikan Dengan cara yang biasa Biasa Atau diselesaikan Dengan Yang luar biasa Yang finishing well Finishing strong Gitu Itu pilihan loh Yusuf itu Mau hidup yang bagaimana Itu juga pilihan dia Tetapi dia memilih Dengan benar Untuk menyenangkan Hati Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Bukan menghina Membuat nama Tuhan Cemar Bukan nyandung Banyak orang Tapi menginspirasi Sampai diceritakan Kisah hidupnya Jadi firman Tuhan Dikanonkan Di Alkitab ini Roh Kudus Yang menginspirasi Lihat Kalau kita menginginkan Your life can be a good story Hidup kita akan jadi Cerita yang Sejarah Yang luar biasa Menginspirasi Apa yang kau buat Hari ini Waktu demi waktu Sehari demi sehari Itu apa yang kau buat Anak muda Main game terus kah Dapat apa Dari main game Atau kamu Tidur terus Bermalas-malasan Apa yang kau dapat Dari kemalasanmu itu Tinggal buat Mari berpikir Mari merenung Perjalanan hidupmu itu Panjang lu masih Dalam anugerahnya Tuhan siapkan Rancangan yang Yang terbaik Bukan rancangan Cerakaan Damai sejahtera Kata Tuhan Masa depannya penuh Dengan harapan Harapan apa Kalau kita ini Melakukannya dengan Tidak bertanggung jawab Lakukan Tanggung jawab kita Tuhan telah Melakukan bagiannya Sekarang giliran kita Jangan menunggu Aku lakukan dulu Nanti Tuhan lakukan bagiannya Ya itu Perkataan banyak orang Tapi ini saatnya Kita mungkin perlu Sedikit mengubahnya Tidak salah si perkataan itu Kita lakukan bagian kita Benar Kekristenan itu Semi otomatis Tidak otomatis Ada bagian kita Tapi ada bagiannya Tuhan betul Tetapi Tuhan telah Melakukan bagiannya Tidak menunggu Tuhan lagi Kita Inisiatiflah Anak muda Apa yang bisa Dijumpai tangan Mungkuk kerjakan Kerjakanlah Dengan sepenuh hati Dengarkan ini baik-baik Segala hal Segala sesuatu Yang kau kerjakan Dengan segenap hati Segenap kekuatan Sepenuhnya Gitu ya Hasilnya pasti Gak mengecewakan Hasilnya pasti Yang terbaik Tapi jika Engkau mengerjakannya Dengan sepenuh Apa Setengah-setengah Setengah hati Studi contohnya Gitu ya Kodabit disini Berdiri gentar loh Ini pedang bermata dua Kodabit disini Ambil kuliah lagi Tau gak Kodabit ambil kuliah lagi Tugasnya banyak kuliah Paper dan paper Enggak pernah habis Seperti kasih Tuhan Enggak pernah habis Aku harus selesaikan Semuanya itu juga By the way Kita punya pergumulan Yang sama Jangan merasa Pergumulanmu Engkau paling merana Di dunia Penderitaan Yang menderita sendiri Enggak Coba buka Lebih lebar Yang sebelah sana Sebelah sana apalagi Ada jauh Lebih banyak orang Yang keadanya juga Jauh lebih buruk Taukah Ada kasih karunia Tuhan Bekerja dalam hidupan kita Setidaknya kita ini Nama kita Sudah tertulis Dalam kita kehidupan Kamsia Kamsia kita ini Gak bisa balas Kasih Tuhan Lakukan segala sesuatu Untuk Tuhan yang terbaik Yang mau katakan amin Ya Oke Lanjutkan So jangan lewatkan Begitu saja hari-hari kita Sehari demi sehari Itu sangat berarti Kalau kita maknai Dengan benar Kita tahu tujuan Tuhan Tujuan ilahi Di dalam hidupan kita Kita di ruangan ini Besar, kecil Tua, muda Kaya, miskin Semua punya panggilan yang sama Yaitu Untuk menjadi inspirasi Untuk hidup kita ini Berdampak Bagi orang lain So pakailah Kekuatanmu So pakailah Kelebihanmu Talentamu Potensi Untuk memberi nilai tambah Seorang demi seorang Di kanan kirimu Anak muda Pakailah Kekuatanmu Untuk berdampak Bagi mereka Untuk memberi pengaruh Bagi Mereka Demi Namanya Yang mengerti Katakan amin Ya Haleluya Haleluya Lukas 11 E34 Lukas 11 E34 Berkata demikian Mata Adalah Belita Tubuh Satu kalimat Yang pendek Mata Adalah Belita Tubuh Ya Jika matamu gelap Gelaplah seluruh tubuh Jika matamu terang Teranglah seluruh tubuh Jadi kalau mata kita ini gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Kata Tuhan Tapi saya hanya Menyin Ini apa Satu kalimat di atas tadi Mata Ada berita tubuh Mata bukanlah apa yang kita lihat Mata adalah alat Untuk melihat Betul Mata bukanlah apa yang kita lihat Tapi alat untuk melihat So Perhatikan bagaimana kita melihat Dalam segala perkara Jadi adalah jauh lebih penting Dari apa yang kita lihat Itu cara kita melihat Itu jauh lebih penting Daripada sekedar Apa yang kita lihat Cara kita melihat itu penting Kita tidak selalu dapat mengubah Apa yang kita lihat Tetapi Kita selalu dapat mengubah Cara Pandang atau cara kita melihat Saya ulangi Kita tidak bisa mengubah Apa yang kita lihat Tapi kita bisa mengubah Bagaimana cara kita melihat Perbedaan yang sangat signifikan Sama objeknya Tahu tidak Bedanya Israel dengan Daud Israel yang banyak orang itu Pasukan itu Tentara-tentara semua mereka Tapi ketika di hadapan Kuliat Lari terbirit-birit tuh Tapi Daud Sama loh Daud juga melihat Goliath Ya apa ya Tapi perkataan Daud apa Kurang ajar kamu Menghina Pasukan Apa Lupa saya Pokok firman Tuhan di Samuel tuh Menghina barisan Allah yang Hidup Ya Maka Tuhan menyertai Daud Sampai dihina Direndahkan Tapi dia tidak terintimidasi Karena dia tahu Dia cara pandangnya benar Dia sudah mengelalui Perjalanan hidup Bersama dengan Tuhan Bagaimana Beruang Dikalahkan Singa Dikalahkan Ya enggak Daud yang imut-imut Kemerah-kemerah itu Mengalahkan singa dan beruang Enggak mungkin secara manusia Kalau tanpa pertolongan Tuhan Karena roh Allah Mengurapi dia Pengalaman itulah Yang membuat dia Memiliki cara pandang yang berbeda Anak muda miliki Cara pandang yang berbeda Ketika engkau Berjalan dalam tuntunan Dalam iman Di dalam kebenaran firman-firmannya Daud itu mencintai firman Sebabat-bata cinta engkau Atas firman Tuhan Berapa pasal Sehari engkau baca dan rendungkan Enggak usah dijawab Renungkan saja Daud dalam asmurna Tujuh kali Aku memuji-muji Allah kita Kita berapa kali ya Ya Ini menjadi perenungan Buat kita semua Untuk mengalami kemenangan Yang gilang-gemilang Bersama dengan Tuhan Ada harga yang harus kau bayar Untuk melihat kemuliaan No pay no gain katanya Ya kan No pay no gain Untuk victory Sebuah kemenangan Yang perlu dirayakan Ada harga yang harus dibayar Bayarlah Itu murah kok Sudah dibayar Kita gak perlu Bergumul yang sedemikian Seperti Yesus gumulkan Di taman Getsmani itu Kemarin Jumat Agung Kemarin Jumat Agung Kita rayakan Sampai pecah Pengguluh darahnya Karena gentarnya Bukan karena gentar akan Hukuman yang ditimpakan Kepadanya Demi hidup kita Supaya kita Berolih bagian hidup Daripada dia No Tapi dia gentar Karena apa Karena sementara Waktu dia akan terpisah Dengan Bapaknya Ada tujuh perkataan Yesus Dia katas Kayu salib itu Eli Eli lama sebektani Yang ketujuh itu terakhir Sebelum sudah selesai Atau sudah-sudah selesai Mengapa engkau meninggalkan aku Dia gentar Untuk waktu itu Anak muda Tapi berapa banyak Mungkin Ada Pernah kita Seolah-olah kita Enggak membutuhkan Tuhan Sehari demi sehari Berhari-hari Berberapa lama Kita enggak Tuhan-Tuhanan istilahnya Enggak berdoa Enggak cari wajah Tuhan Enggak baca renungan firman Enggak cari kehendak Tuhan Enggak berdoa Tuhan Tell me what you want me to do Today I'm fine Hati-hati Hati-hati Jangan merasa kuat ya Kita ini butuh Tuhan Di luar Tuhan Enggak bisa berbuat apa-apa Haleluya 2 Korintus 5 ayat 7 berkata Sebab hidup kami ini adalah hidup Karena percaya Bukan karena melihat 1 Korintus 16 ayat 9 Sebab disini banyak kesempatan Bagiku Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar Dan penting Sekalipun ada banyak Tantangan Penentang Paulus pun Mengalaminya Di jaman perjanjian baru Tadi Yusuf dalam perjanjian lama Setiap orang di dalam segala zaman Kita pun sekarang ini Punya tantangan bukan Ya apa enggak Ya Ada banyak penentang bahkan Untuk kita maju Untuk kita lebih baik Ada penentangnya Untuk yang buruk Mudah sekali Makanya Janganlah sesat Kata Paulus Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Kata Tuhan Tapi Berapa banyak Anak-anak muda Hidup dalam Pergaulan yang bebas Pertemanan yang tidak sehat Yang tidak dalam takut Akan Tuhan Merokok Narkoba Minum-minuman keras Free sex Pornografi Dan lain sebagainya Semua dosa itu Ujungnya maut Masakan Tuhan sudah selesai Membayar dengan lunas Hukuman terakhir itu Musuh terakhir itu maut Sudah dibinasakan Masakan kita mau Menyerahkan hidup kita Di dalamnya Perhatikan bagaimana kau hidup Your life can be a great story Perhatikan bagaimana kau hidup Di hadapan Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Tanpa kekudusan Tak seorang pun dapat melihat Allah Kata Tuhan Katakan amin Ya Adopsi visi 2030-300 Seribu gereja lokal Dan 1 juta murid Kemarin Senang Saya juga mengikuti bersama Anda Beberapa Saya berharap Nanti ada event-event seperti itu Jangan pernah lewatkan Itu sangat memperlengkapi kita Teman-teman yang hidup Pasti Beroleh berkat rohani yang besar AUG Conference Pastor Phil Melayani Untuk kita mengambil bagian Dalam visi Tuhan Visi yang besar Maknai Kasih Kasih visi dalam hidupmu Yaitu Visinya Tuhan Adopsilah dalam jiwa Di dalam kehidupan kita Dalam pendidikan kita Kau masih pendidikan Kau nanti sudah bekerja Dalam pekerjaanmu Lihat kasih karunia penyertaan Tuhan ada Bersama mereka Yang sepakat Yang mengambil hati Tuhan Allah pun menyertai mereka Dan membela mereka Memberkati mereka Amen Ya Haleluya Saya Pernah sedikit belajar Bahasa Mandarin Setidaknya dua semester Mandarin satu Mandarin dua Kenapa Menarik loh Mandarin itu Apa Nilainya tinggi Ya Bernilai tinggi Waktu tulisan-tulisan itu Ada satu kata yang menarik tuh Kata krisis Krisis dalam bahasa Mandarin itu Terdiri dari dua kata W Ji W W-E-I Dan Ji Ji W itu bahaya Ji itu kesempatan Lihat Dalam bahasa Mandarin Bahasa Mandarin itu kuno Maksudnya sudah lama Itu pun kita bisa belajar Dari budaya Di dalam setiap tantangan Krisis Masa-masa krisis Itu pun ada di dalamnya Peluang atau kesempatan So lihatlah Keberhasilan itu Setipis itu Orang melihat ini kesempatan Atau ini Tantangan Sehingga mereka Sebagian besar menyerah Tapi orang-orang yang berhasil Yang sukses Dia tetap maju Sehingga dia Berulih kesempatan Peluang itu Jangan menyerah ya Tantangannya apapun Kuatkan tegukan hati Tuhan Hatimu Tuhan telah mengalahkan dunia ini Dan bayar harga Untuk sebuah mimpi Ini tema Bulan ini Untuk Penggembangan Aoke Betul ya Membayar harga Untuk sebuah mimpi Your life can be a great story Untuk mimpi-mimpimu itu Ya Kalau belum dapat Makanya cari Yusuf itu dapat mimpi Karena hubungannya Dengan Tuhannya Tuhan berbicara juga Dengan mimpi Dan penglihatan Anak muda Saya beberapa Beberapa aplikasi Yang pertama Your life can be a great story Membayar harga Untuk sebuah mimpi Satu Lakukan ini Lakukan dengan cara yang berbeda Lakukan dengan cara yang berbeda Miliki keyakinan yang teguh Pada kebenaran Pada janji Tuhan Karena firmannya itu Ya dan amin Satu iotah di Alkitab ini Tidak ada Tidak akan Tidak terjadi semuanya Tidak gena pada waktunya Ya diatas ya Tidak diatas tidak Itulah yang dari Tuhan Selain itu Berasal dari si jahat Kata firman Jadi memiliki keyakinan Conviction dalam hati Pegang teguh Yusuf itu Dapat mimpi itu Dari Tuhan itu Dia pegang loh Belasan tahun Dia menjalani Perjalanan hidupnya Tidak langsung loh Diangkat Dia menjalani Dijual Dibenci Difitnah Masuk penjara Dilupakan Ya apa ya Tapi Satu malam Waktu perkenanan Tuhan Diangkat Langsung Tuhan berkuasa Anak muda Untuk mengangkat Dan merendahkan kita Jangan tinggi hati Dan sombong Kalau engkau berhasil Kembalikan glory Kepada Tuhan Kita hanyalah Melakukan apa yang bisa Kita lakukan Kalau mendapat semuanya itu Tuhan baik Terpujilah namanya Jaga hatimu Dengan segala kuas padaan Seperti itu ya Maka hidupmu Your life Can be a great story Haleluya Ingat bagaimana Aplikasi Masih satu ya Miliki keyakinan teguh Pada kebenaran firman Tuhan Janji Tuhan Lalu miliki kesabaran Untuk melihat penggenapan Daripada janji Tuhan tersebut Tuhan membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Waktu di tangan Tuhan Tuhan pegang kendali Jangan menyerah Terlalu dini Amin Amin Miliki kesabaran Untuk melihat Penggenapan janji Kalau kita belum melihat Itu digenapi Itu belum Bukan berarti itu Enggak akan terjadi Maksud saya seperti itu Paham atau paham Paham ya Kalau kita belum melihat Penggenapan itu Itu masih menanti saatnya Tapi tidak menipu Tuhan yang berjanji Dia setia Dia akan melakukannya Dan menggenapinya Entah ada atau kita Tidak ada disitu Ditentukan Depend on us Depend on you Apakah engkau Tetap berpegang pada dia Atau melupakan dia Dan tidak mempercaya Meninggalkan dia Enggak setia Ingat-ingat Perhatikan bagaimana kita hidup Ya Ingat bagaimana Seorang petani bersuka cita Pada waktu panen Tiba Tapi Petani itu juga menanti saatnya Dia sabar loh Dia melakukan bagiannya Menam-menam Menyiram Memumpui Ya kan Tapi untuk menuai Ada waktunya Masa penuaian itu tiba Dia menantikannya Dengan tekun Kerjakan hidupmu Dalam takut dan gentar Nantikanlah Tuhan Dia akan menggenapi Perjanjiannya dengan kita Lalu miliki Cara pandang yang berbeda Bukan berbeda yang negatif Atau aneh Tapi berbeda Menginspirasi Karena Berbedanya adalah Dengan iman Kita ya Karakter dan kualitas Miliki visi yang jelas Gitu maksud saya Segala sesuatu Tercipta Dengan Suatu tujuan Tanpa tujuan Tak akan pernah ada Sesuatu pun tercipta Jadi Miliki cara pandang yang berbeda Bukannya negatif Yang sama dengan dunia Tapi cara pandang yang berbeda Punya tahu tujuannya Karena segala sesuatu pun tercipta itu Dengan sebuah tujuan Facebook itu ada Tercipta Itu tujuannya Mark Zuckerberg itu Pengen Mengkonekkan gitu loh Orang-orang teman-temannya Dari SD Dari SMP SMA Banyak generasi ya Banyak keluarga gitu Jadi Supaya terkonek Dan tujuannya itu Kalau gak ada Dengan tujuannya Gak ada apapun tercipta Demikian Tuhan Menciptakan you and me Engkau dan aku Dengan satu tujuan Yang mulia Semua harus kembali Kepada tujuan Untuk apa kita hidup Tarik kesana Itu akan membawamu Hidup kita Your life Can it be A great story Ya Haleluya Poin yang kedua Your life can be A great story Lakukan sesuatu Yang membuat kita Berbeda Perhatikan kata-kata ini Value Create Culture Value Create culture Jadi miliki nilai Sejak masa mudamu Maka gak akan Ada yang hilang Gak ada yang rusak Di hari-hari Kedepanmu Engkau punya Keuntungan Engkau memulai dengan Usiamu yang masih muda Sekarang ini Daripada mereka Tetap ada kasih karunia Saya percaya Tapi beda Kalau mereka Kalau mereka sudah mulai Di usia 30, 40, 50 Dengan kau memulai Di usia belasan Atau 20-an Pasti beda So Terus Belajar Adopsi Visi Tuhan akan Membuat hidupmu Bernilai Berharga Berarti Nilai Value Create Culture Dan kau akan Benar-benar Berdampak hidup kita Memberi pengaruh Banyak orang Menjadi pemimpin Karena kelihatan Berbeda Gak sama dengan Kebanyakan Rata-rata Pemimpin itu artinya Satu kepala Lebih tinggi Daripada yang Lainnya Kenapa kita isia lebih tinggi Karena pengetahuan Karena hikmat Karena pengurapan Karena pemilihan Allah Miliki hikmat Salomo Tapi miliki hatinya Daud Saya berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan karuniakan Di dalam hidup umat Tuhan anak muda AOG GMS Magelang Hikmat Salomo Dan hatinya Daud Sehingga hidup kita pun akan Mengenapi Finishing well Finishing strong Tidak biasa-biasa Amen Haleluya Pilih Keputusan itu Baik Benar Berkenan Yang sempurna tadi Jadi jangan Hanya baik menurut kamu Tapi baik gak Orang lain Benar gak di hadapan Tuhan Berkenan gak Tuhan Selalu Keputusan apapun itu Pertimbangkan Baik Benar Berkenan Yang sempurna itu Tidak ada dua yang tepat Tidak ada yang lain Inginkan yang itu Lebih daripada sekitar yang baik Dan yang benar Tapi yang berkenan Yaitu yang tepat Sesuai dengan kehendak Tuhan Amen Baik quality Miliki kualitas hidup Dan itu semua Dimulai dari hati Dengarkan ini Dari hati yang Berkualitas Akan melahirkan Atau menghasilkan hidup Yang berkualitas Hatimu gak berkualitas Hidupmu juga Tanpa kualitas Karena segala sesuatu Dimulai dari hati Daud dipilih itu karena hatinya Berkenan Dia diurapi Haleluya Tanpa mengalami kesusahan Bagaimana Yusuf memiliki kepekaan Terhadap orang yang sedang susah Tanpa dipakai Tuhan Untuk menanggapi mimpi orang lain Bagaimana mungkin Ia mengantisipasi mimpi Dari Allah Untuk dirinya sendiri Lihat Belajari kehidupan Yusuf Ketika di penjara itu Dia proaktif Dia inisiatif Dia produktif sekali Dia pun jadi pemimpin disana Kepala penjara Mempercayakan segala sesuatu Kepadanya Sehingga orang-orang tahanan itu Juru minuman itu Juru makanan itu Ketika satu pagi Yusuf mendapati mereka Sedih hati Mukanya muram Kenapa muka memuram Karena mimpi semalam Mengejar Mengejar Menghantui Kayak gitu Membayangi Lalu Yusuf Yusuf itu Peduli Dengan sesamanya Dengan lingkungannya Bagaimana dengan hidup kita Cuek Kayak bebek Atau penuh kasih Dan peduli Care Dengan sesama kita Your life can be a great story Miliki kepekaan Pedulilah dengan sesamamu Dengan lingkunganmu Hai anak muda Jangan selalu dengan duniamu sendiri Dunia ini Sementara saja Fana Kita ini pendatang Di dunia ini Warga kenegaraan kita Dalam kerajaan surga Sesaat saja Sejam saja Waktu kita di bumi ini Satu hari seribu tahun Seribu tahun satu hari Satu jaman Dalam waktunya Tuhan Apa yang kita buat Jangan lalukan dengan sia-sia Amen Ya Dalam penjara pun Alah hadir dan bertindak Mewujudkan rencananya Bagi orang pilihan Terjadi dalam hidup Yusuf Dalam tantangan Dalam struggle hidup kita Bergumul Masalah itu masih ada Allah artinya Tuhan akan berperkara Katakan Amen Yang ketiga Yang terakhir Oh belum masih empat Tiga Lakukan bersama-sama Atau sinergi Dengan siapa kita melakukannya Dengan Tuhan Dengan roh kudus Penolong kita Yang Tuhan janji Dengan iman Dan mengandalkan dia Berilah dirimu Untuk dituntun Dipimpin oleh roh Hidup oleh roh Maka kita akan Mengalami kemenangan Di dalam segala hal Karena kita dikuasai oleh roh Bukan dikuasai oleh daging Membawa Setiap orang Pada kebinasaan Taukah Taukah Toleransi kita Kompromi kita Dengan dosa itu Menjadikan kita Musuh Allah Jangan sesat Pergaulannya buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Perseteruan dengan Allah Berseberangan kita Tapi ketika kita Memberi diri Untuk dipimpin oleh roh Kuasai oleh roh Maka Kita akan dimampukan Untuk hidup kudus Benar Di hadapan Tuhan Dan tidak menuruti Keinginan-keinginan Daging Dan dunia Hafnapsu ini Kita dikhususkan Kudus itu dikhususkan Set apart Dikhususkan Dimurnikan Melalui Yesus Kristus Oleh pertolongan roh kudus Yang mau katakan amin Haleluya Yusuf itu mengambil tanggung jawab Untuk menjadi teladan Akhirnya Yusuf Pun diingat Tidak dilupakan selamanya Juru makanan lupa Tapi juru minuman Tidak lupa Akhirnya mengingat Oh ada Tidak Tuhannya sama Fir'aun itu bermimpi Ada orang Ibrani itu Dia pun menafsirkan mimpi Saya tepat Persis terjadi Kami alami Dalam satu momen Diangkat Tuhan Hanya Tuhan yang mampu Melakukannya Mengangkat hidup kita Anak muda Superhatikan bagaimana Kita hidup Dalam kesetiaan Mengiring Tuhan Dalam kekudusan Di dalam dia Yang keempat Yang terakhir Your life can be a great story Lakukan konsisten Berulang-ulang Lihat apa yang Akan terjadi Tuhan akan tunjukkan Kasih karunianya Atas hidup kita Ya Dengarkan baik-baik Kata-kata ini Tuhan itu Maha kreatif Dialah The creator of the universe Dialah menciptakan Alam semesta ini Lihat manusia Bermiliat-miliat Gak ada yang sama Kembar identik pun Tetap ada berbedanya Secara retina Secara sedik jari Berbeda Betapa kreatifnya Allah kita itu Tidak ada iseng Dia menciptakan kita Sesama kita Dengan tujuan yang mulia Dia bukan saja Mampu Membuat proses hidup kita Menjadi kebaikan Buat kita Tapi dia Juga sanggup Menjadikan proses hidup Yang kita lalui Akan berdampak Dan menjadi berkat Kebaikan Buat orang lain Di sekeliling kita Katakan amin Yes Taukah proses hidup kita Itu tidak Selalu berakhir Happy end Tapi di ujung hidup itu Di ujung hidup kita ini Itu pasti mulia Dan akan mendatangkan kebaikan Bukan hanya buat kita sendiri Karena Tuhan mengasih kita Tapi juga Buat orang lain Yang hadir Di dalam kehidupan kita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton